Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kama nawatal ardu binuri syamsik abadan abadabirahmatik iya arhamarrahimin Allahummaftahlana hikmataka wansur alayna rahmataka yataljalali wal ikram Duhai yang maha menatap berkahi majlis ini Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang hakul yakin kepadamu ya Allah Cabut segala keraguan di hati kami terhadapmu Ya Allah golongkan kami menjadi hamba yang merasakan nikmatnya kalbun salim Hati yang bersih Jauhkan kami dari segala kemusrikan Kemunafikan Kefasikan Hanya engkau yang menggenggam hati kami Ya muqallibal kulub sabit kulubana ala dini Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan kita? Yakin? Yakin? Apakah Allah mendengarkan apapun yang terucap? Yakin? Apakah pernah kita sendirian dalam hidup ini? Jawab Yakin? Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan Al-Hadid ayat 4, ayat 5 Silahkan dilihat ya Apa kabar? Dikira pertemuan kemarin perpisahan Jadi sebagian sudah nyangka sudah berpisah Apakah di ruangan ini ada malaikat? Ada Yakin? Alhamdulillah Kalau sudah yakin seperti itu hidup ini lebih ringan Karena yang membuat sering sengsara itu adalah Merasa sendiri Kalau kita merasa ditemani oleh Allah yang maha gagah Yang perlindungannya tidak bisa didobrak siapapun Kita aman Kalau kita merasa ditemani oleh Allah yang maha kaya Kita tidak akan takut kekurangan Karena dia maha baik Yang selama ini pun selalu baik Kita tidak akan pernah risau Apakah Allah mendengar yang sedang ngobrol? Pasti ada balasannya ya kan? Baik kita simak nomor 216 Alaman 157 Kitab Ahlikam Pasal 216 pada alaman 157 Bismillahirrahmanirrahim Sebagai mana Allah tidak menerima amal yang dipersekutukan dengan lainnya Demikian pula Allah tidak suka pada hati yang bersekutu Amal perbuatan yang dipersekutukan kepada sesuatu selain Allah Tidak akan diterima oleh Allah Dan hati yang bersekutu tidak menghadap kepadanya Dan hati yang bersekutu tidak akan bisa menghadap kepadanya Hadirin Hadirin Amal Amal Jadi harusnya prioritas hidup kita adalah sibuk memperhatikan hati dan amal Tapi kalau orang yang ingin dipuji orang Pasti sibuk memperhatikan topeng Bukan isi Oleh karena itulah Orang yang sibuk ingin dinilai manusia Akan lebih fokus ke membagus-bagus casing Daripada membagus-bagus isi Membagus-bagus apa yang ingin dipuji orang Tapi bagi orang yang ingin dekat dengan Allah Pasti target dalam hidupnya dua ini Bagaimana hatinya bisa bersih Bagaimana amalnya bisa diterima Apakah tidak boleh kita pengen dilihat bagus oleh orang Oh boleh Allahu jamil yuhibul jamal Allah maha indah dan mencintai keindahan Yang tidak boleh adalah diperbudah Oleh penampilan Sehingga sering tidak ridho dengan keadaan yang ada Dan hanya sibuk dengan puas atas penilaian orang Selamat menderita Bagi yang sibuk ingin dipuji Sibuk ingin dikagumi Sibuk ingin diperlakukan spesial oleh makhluk Sehingga pasti nanti yang dia bangun adalah topeng Begitu Bukan tidak boleh pakai casing Casing sudah bagian dari perintah Allah Tapi yang Allah nilai bukan casingnya Melainkan hati dan amal Nah bagaimana nih tentang amal Kalau amal tidak ikhlas Jelas tidak diterima Saratnya amal diterima ada berapa Rukun Islam ada berapa Masya Allah Alhamdulillah Rukun nikah ada berapa Ini teh Ada nikah enggak Lupa ya Karena cuma sekali dulu Ada ya Saya Saya dua Saya dua ya Eh Lebih lah Ilmu mah Sekarang syarat amal diterima ada berapa Kenapa ragu-raguan Dua Satu niatnya Ikhlas Yang kedua Amalnya Iktibah Sesuai dengan sunnah rasul Salah satu Tidak ada Gagal Haji Ada yang haji Empat puluh hari Benar Tawaf Sa'i Wukuf di Arafah Mabit Timuzdalifah Lempar Jum Semuanya dilakukan Tapi pulang ke Indonesia Tidak diterima oleh Allah Karena niatnya Ingin disebut Haji Hajah Jadi kalau dipanggil Tidak mau nengok Sebelum disebut Hajah Lebih sibuk dengan Ingin dinilai orang Jadi Dua-duanya harus dimiliki Mana yang lebih penting Amalan lahir Mana yang penting Amalan lahir Amalan hati Mana yang penting Dua-duanya Seperti ruh dan jasad Mana yang lebih penting Lebih penting Hati Saya mohon maaf Kalau mengulangi sedikit Hadis Sohi yang lalu Tentang Yang pertama dihisab Adalah Mujahid Dia berperang Sampai terbunuh Di medan perang Dan dia mengaku Lillahi ta'ala Tetapi Ketika dihisab Di akhirat Allah maha tahu Segala yang tersembunyi Di hati Dan Allah berfirman Kadab Tak Dusta Kamu Kamu Berjuang Karena ingin disebut Pemberani Dan sudah Engkau dapatkan Pujian itu Dan dia diseret Tertelungkup Jadi ahli neraka Na'udzubillah Tidak kurang Perjuangannya Tidak kurang Pengorbanannya Sampai mati ya Tidak kurang Pengakuannya Yang kurang Cuma satu Apa Ya hatinya Niatnya Ingin dikagumi orang Ingin dipuji orang Dan Allah tidak suka Tidak diterima Yang kedua dihisab Siapa Ulama Yang membelajar agama Dan mengajarkannya Belajar Quran Dan membacanya Sesudah ditampakkan nikmat Dia mengakuinya Apa yang engkau lakukan Ya Allah Saya belajar agama Dan saya dakwah Saya belajar Quran Dan saya baca Kadab Tak Dusta Kamu Allah maha tahu Segala yang tersembunyi Engkau Belajar agama Dan dakwah Ingin disebut Alim Kalau sekarang Mungkin ingin disebut Kiai Da'i Mubali Kondang Da'i Keren Nah itu Hancur Semua dakwahnya Betapapun Banyak ilmunya Betapapun Gigih dakwahnya Tapi tujuannya Kalau hanya ingin Banyak follower Ingin dikagumi Ingin diperlakukan Spesial Dan bisa jadi Oleh Allah Ditakdirkan Dia populer Di dunia ini Tapi Di akhirat Diseret Dalam keadaan Tertelungkup Jadi ahli neraka Termasuk Kori Korea Hafiz Hafiz Ada yang ke neraka Bukan kurang Bacaan Kur'annya Bukan kurang Kefasihannya Yang kurangnya Cuma satu saja Tapi menentukan Yaitu apanya Niatnya Niat dimana Di hati Apa yang menyebabkan Dia begitu Dia suka sekali Diakui oleh Makhluk Dipuji Dikagumi Selesai sudah Amalannya Makanya yang ketiga Siapa yang dihijab Dermawan Ini juga Ada yang masuk Neraka Padahal dia Sedukannya Luar biasa Bangun masjid Wakaf Disana sini Tapi Memang Niatnya Supaya diakui Orang Dia dermawan Dan sudah Disebut Oleh orang-orang Oh itu Bapak itu Dermawan Ibu itu Dermawan Luar biasa Dermanya Dan sudah Dapat sebutan Itu Di akhirat Tidak dapat Oleh karena Itu hadirin Tidak cukup Kita gigih Beramal Tapi Harus Gigi Membersihkan Niat Supaya Amal kita Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi maaf ya Perlukah kita Banyak amal Yang perlu Itu diterima Amal Bukan hanya Banyak Jadi Tidak boleh Sibuk Beramal Saja Tapi Sibuk Agar Amalnya Diterima Jelas Seperti Sumbangan Sumbangan Gitu ya Banjir Ibu-ibu Majlis Taklim Titik-titik Nyumbang Aduh Itu Seperti Bidadari Turun dari Kayangan Ke daerah Yang banjir Itu Dan Lebih banyak Postingannya Daripada Sumbangannya Nyumbangnya Sekali Tapi Portretnya Bertubi-tubi Bukan Tidak boleh Didokumentasikan Ada kalanya Sudahlah Tidak harus Semuanya Masuk Medsos Betul Hati-hati Penggemar Posting Tanya Kehati Perlukah Ini Di Posting Amal Ibadah Ini Perlukah Saya Tahaju Dalam Kegelapan Di Portret Perlukah Setiap Buka Di Portret Makanan Bukanya Perlukah Setiap Halaman Quran Yang Dibaca Di Portret Alhamdulillah Tidak Terasa Padahal Baru Tengah Bulan Tapi Sudah 22 Juz Semua Ini Karunia Allah Semata Memang Allah Disebut Tapi Tujuannya Bukan Ingin Dipuji Allah Jadi Ganda Satu Ingin Diketahui Orang Dia Sudah Juznya Banyak Yang Kedua Ingin Diakui Orang Soleh Atau Solehah Dengan Menyebut Nama Allah Tidak Semua Orang Nyebut Nama Allah Ingat Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Saya Bersyukur Sekali Dititipi Anak Yang Soleh Masya Allah Semuanya Karunia Engkau Ya Allah Benar Kita Ingat Allah Padahal Hamba Hanya Membisikan Doa Tapi Engkau Ijabah Padahal Bukan Doa Dia Yang Di Ijabah Acting Itu Lebih Buruk Karena Dia Menggunakan Asma Allah Menggunakan Ibadah Kepada Allah Hanya Untuk Dipuji Dirinya Sendiri Makanya Wanita Yang Ingin Kelihatan Cantik Dengan Wanita Yang Ingin Kelihatan Solehah Lebih Dibenci Oleh Allah Yang Ingin Kelihatan Solehah Kalau Ingin Kelihatan Solehah Pasti Pakai Aksesoris Ibadah Kalau Ingin Kelihatan Cantik Ya Memang Wanita Begitu Standarnya Bolehkah Wanita Ingin Kelihatan Cantik Ibu Untuk Siapa Suami Siapa Aneh Kok Ketawa Saya Cuma Nanya Ya Coba Ditafakuri Nah Jadi Kalau Beramal Harus Diingat Dari Tiga Tempat Ya Sebelum Sedang Dan Sesudah Ingat Baik Baik Ya Sebelum Beramal Tanya dulu Apa Niat Kita Nyari Kekaguman Orang Nyari Pujian Orang Atau Nyari Keridoan Allah Sedang Bolehkah Diperlihatkan Boleh Kalau Niatnya Benar Da'wah Kalau Niat Da'wah Agar Orang Meniru Jalan Baik Kalau Niat Ria Agar Dirinya Yang Dipuji Bolehkah Kita Memperlihatkan Karunia Allah Boleh At-tahadus Bini'ma Bini'ma Di-rabi Kita Boleh Menceritakan Karunia Bedanya Apa Kalau Ria Goals Adalah Kita Yang Dipuji Kalau Syukur Goals Adalah Supaya Allah Yang Dipuji Ini Tipis Karena Hampir Sama Perlakunya Yang Membedakan Hati Dan Kita Bisa Mengatakan Ini kan Da'wah Ini Kita Perlu Buat Da'wah Itu Bisa Oleh Mulut Tapi Hati Tidak Bisa Bohong Bahwa Nikmat Bagi Kita Diketahui Orang Nikmat Dipuji Dikagumi Kalau Orang Orang Yang Ikhlas Puji Caci Ember Jatuh Sama Karena Semua Cuman Getaran Udara Merambat Ketelinga Yang Tidak Ada Apa Apanya Dengar Ya Kalau Orang Tidak Ikhlas Itu Ada Orang Tidak Ada Orang Beda Kalau Ada Orang Semangat Tidak Ada Orang Tidak Semangat Beda Aja Yang Kedua Orang Yang Kurang Ikhlas Itu Kelihatan Kalau Dipuji Dia Semangat Tidak Ada Yang Muji Tidak Semangat Dicaci Patah Semangat Udah Pasti Tidak Ikhlas Itu Karena Orang Ikhlas Lempeng Aja Puji Caci Ember Jatuh Anteng Aja Karena Keperluan Dia Bukan Mulut Orang Keperluan Dia Adalah Allah Menerima Orang Ikhlas Amal Besar Amal Kecil Sama Aja Karena Yang Kecil Lillahi Ta'ala Yang Besar Lillahi Ta'ala Kalau Orang Yang Kurang Ikhlas Maunya Yang Besar Besar Aja Yang Kecil Kecil Enggak Suka Karena Kurang Keren Seperti Mengut Sampah Enggak Mau Tapi Mengumpulkan Masa Untuk Mengut Sampah Mau Dia Dia Sendiri Enggak Mengut Sendiri Karena Enggak Ada Yang Motret Orang Ikhlas Juga Tidak Pusing Dengan Jabatan Dia Mau Jadi Dosen Pasca Sarjana Atau Guru Paut Sama Aja Bagi Dia Karena Yang Menilai Adalah Allah Jadi Guru Paut Yang Menilai Allah Jadi Dosen Jadi Rektor Yang Menilai Adalah Allah Begitulah Jadi Banyak Indikatornya Kalau Orang Ikhlas Dia Menikmati Apa Yang Dia Lakukan Kalau Orang Kurang Ikhlas Tegang Takut Enggak Yang Lihat Takut Dihina Takut Tidak Disukai Kalau Orang Yang Ikhlas Pol Saja Kalau Memang Mampunya Kita Selevel Ini Dan Orang Kecewa Ya Sudah Tinggal Kita Perbaiki Mau Gimana Lagi Memang Kita Maksimal Segitu Tinggal Kita Perbaiki Makanya Orang Yang Ikhlas Kecenderungannya Bahagia Menikmati Apa Yang Dia Lakukan Dan Konsisten Istiqomah Tapi Orang Yang Tidak Ikhlas Tidak Pernah Nyaman Dengan Amalnya Dan Mudah Patah Semangat Kenapa Jadi Pada Mikir Begini Semua Ada Yang Suka Nyeletuk Cerama Materinya Hanya Nyindir Dan Nyindir Aja Siapa Nyindir A-A Katanya Enggak Nyindir Hadirin Ini Memang Begitu Yang Tersyindir Itu Berarti Yang Jujur Yang Tidak Tersyindir Itu Yang Jadi Masalah Oh Ini Perses Tetangga Saya Ini Suami Saya Modelik Kayak Gini Dia Yang Harus Ngaji Makin Sibuk Kita Menilai Orang Lain Yang Salah Tipis Harapan Bisa Memperbaiki Diri Nah Yang Kedua Hati Yang Bersekutu Hati Yang Bersekutu Tadi Amal Yang Bersekutu Ya Itu Karena Ingin Dipuji Ria Itu Ingin Dilihat Orang Sumah Itu Menceritakan Agar Orang Lain Tahu Dan Yang Dibuat Supaya Orang Lain Mengagumi Itu Sudah Acting Sedangkan Hati Yang Bersekutu Itu Nah Ini Dia Hati Yang Bersekutu Yang Allah Tidak Suka Dan Dia Enggak Bisa Jadi Akrab Dengan Allah Adalah Kalau Dia Harap Dan Takutnya Dominannya Kepada Selain Allah Makanya Yang Jatuh Cinta Jatuh Cinta Hati-hati Memang Sedikit Yang Akhirnya Orang Bisa Menikmati Bahagia Bersama Allah Selebihnya Orang Itu Hatinya Kecenderungan Melekatnya Kepada Selain Allah Ini Sudah Berulang Kali Dan Memang Materi Yang Kita Bahas Di Sekitar Ini Tolong Ibu Bapak Periksa Ini Siapa Yang Paling Lengket Di Hati Kita Yang Paling Sering Ada Dan Mengalahkan Ingat Kita Kepada Allah Ini Allah Gak Suka Tolong Dijawab Siapa Yang Menciptakan Kita Jawab Siapa Yang Menciptakan Kita Yang Menghidupkan Kita Yang Mengurus Diri Kita Setiap Saat Yang Mencukupi Keperluan Kita Yang Menutupi Aib Dan Dosa Kita Siapa Yang Bisa Menghapuskannya Siapa Yang Bisa Memberikan Pahala Yang Melapangkan Segala Urusan Siapa Yang Bisa Mengangkat Derajat Siapa Yang Bisa Melindungi Kita Dengan Sempurna Siapa Yang Bisa Ngasih Husnul Khotimah Siapa Yang Bisa Melapangkan Kubur Kita Meringankan Hisab Kita Siapa Yang Punya Sarga Semuanya Allah Lalu Lalu Kenapa Hati Kita Dipenuhi Oleh Selain Allah Eh Suami Kenapa Istri Lagi Takut Istri Ya Karena Ada Sebuah Kerajaan Masih Ingat Cerita Itu Yang Istri Katanya Terkenal Kerajaan Ini Suami Takut Istri Kata Raja Siapa Yang Takut Istri Pindah Ke Kanan Saya Jujur Para Suami Pindah Ke Kanan Semuanya Tapi Tiba-tiba Ada Seorang Pindah Ke Kiri Raja Bangga Saudara Satu-satunya Suami Yang Berani Ke Kiri Saya Bagaimana Saudara Jadi Pemberani Saya Disuruh Istri Saya Paduka Gitu Susah Jadi Suami Ma'rifat Kepada Allah Sepanjang STI Suami Takut Istri Bukan Bukan Jadi Galak Enggak Tapi Tenang Saja Jangan Semuanya Cemas Takut Istri Marah Ya Kalau Marah Enggak Apa-apa Kalau Kita Benar Dimarahin Enggak Ada Masalah Yang Penting Kan Benar Betul Saya Dicurigai Ya Enggak Apa-apa Dicurigai Yang Penting Kitanya Benar Jawab Saja Dengan Tenang Jujur Tapi Kalau Saya Jujur Nanti Saya Dimarah Ya Terima Resiko Ya Tapi Tidak Akan Disiasiakan Kejujuran Itu Oleh Allah Langsung Nunduk Semua Ini Kurang Bisa Diamalkan Yang Satu Kalau Penyakit Lelaki Begitu Pada Umumnya Kalau Penyakit Perempuan Sebaliknya Harap Kalau Ini Khauf Yang Ini Rojak Harusnya Khauf Dan Rojak Kepada Allah Gak Boleh Ada Sandaran Sandaran Lain Di Hati Tidak Boleh Bersandar Ketabungan Bersandar Ke Harta Bersandar Ke Aset Bersandar Ke Relasi Tidak Boleh Bersandar Kepenampilan Bersandar Kepinteran Tidak Boleh Bersandar Kepada Pengalaman Tidak Boleh Bersandar Kepada Kekuatan Ke Keahlian Tidak Boleh Sandaran Kita Adalah Allah Karena Kalau Allah Tidak Izinkan Apapun Yang Kita Sandari Tidak Berdaya Mau Ahli Sehebat Apapun Kalau Allah Tidak Nolong Tidak Ada Tapi Dia Jagoan Tidak Ada Jagoan Dia Selamat Bukan Karena Jagoan Dia Selamat Karena Allah Yang Nyelamatin Sejagoan Apapun Kalau Allah Bikin Celaka Celaka saja Tapi Dia Ini Ilmunya Luas Ilmu Luas Kalau Bikin Aja Oleh Allah Pingsan Selesai Itu Ilmu Benar Tapi Dia Gagak Perkasa Perkasa Itu Kalau Tidak Muntaber Coba Diare Tetap Di Toilet Mau Otot Kawat Belum Besi Leher Beton Urat Kabel Diare Yakin Pikirannya Cuma Satu Toilet Udah Tapi Dia Pukulannya Sekali Pukul Bisa Kelengar Ya Kalau Tidak Asam Murat Coba Asam Murat Disini Boro Murat Kesentua Anduk Saja Ngejerit Benar Pinter Itu Kalau Lagi Sadar Bikin Saja Terpeleset Oleh Allah Geleduh Kepala Belakang Sudah Selesai Itu Coba Siapa Yang Hebat Hebat Gak Ada Gak Ada Hebat Tidak Ada Perkasa Tidak Ada Pinter Tidak Ada Terlatih Belajar Berlatih Tapi Tidak Boleh Jadi Sandaran Sandaran Kita Adalah Allah Termasuk Jangan Bersandar Kepada Aset Wah Ini Perusahaan Besar Perusahaan Besar Kita Kasih Setruk Aja Gak Ada Apa-apanya Perusahaan Besar Benar Nih Ya Kalau Kita Kaya Raya Bayangin Bahagia Atau Tidak Rumah Megah Harta Melimpah Kasur Empuk Terus Tabungan Triliun Triliun Ini Ngelamun Ya Jangan Nanggung Lah Uang Triliun Mobil Yang Paling Mahal Paling Bagus Punya Kapal Laut Kapal Selem Kapal Terbang Wah Pokoknya Apapun Kebeli Tapi Dengerin Ya Hilang Ingatan Gimana Mau Mau Tindak Hanya Satu Jadi Ambil Ingatan Udah Lihat Istri Mau dimakan Ini Siapa Kan Nggak Enak Punya Istri Ditanya Mikir Semua Udahlah Nggak usah Pengen Kaya Pertama Enggak Saudara Kaya Yang Yang Kedua Belum Tentu Ada Takdirnya Dan Yang Ketiga Mau Apa Jadi Orang Kaya Tidak Penting Jadi Orang Kaya Harta Yang Penting Itu Kaya Hati Kalau Harta Itu Yang Penting Tidak Perlu Bukan Ada Cukup Hadirin Ada Nggak Cukup Juga Stres Ya Kan Perlu Dua Juta Ada Dua Rebu Tetap Koleng Kalau Harta Enggak Penting Banyak Yang Penting Tidak Perlu Harta Itu Tidak Penting Banyak Yang Penting Tidak Perlu Ih Bukan Ada Cukup Dengarin Bu Orang Kaya Belum Tentu Merasa Cukup Ada Orang Kaya Terus Miskin Hatinya Orang Kaya Belum Tentu Merasa Cukup Makanya Ada Yang Korupsi Terus Sampai Tua Gak Berhenti Berhenti Terus Saja Maling Karena Hatinya Miskin Orang Kaya Belum Tentu Hidupnya Merasa Cukup Tapi Orang Yang Cukup Pasti Cukup Nah Jadi Kayak Aneh Dasar Pengen Ini Sudah Diajarin Berkali Kali Enggak lah Saya Tidak Minat Jadi Orang Kaya Harta Minatnya Tiap Perlu Cukup Perlu Buat Makan Cukup Perlu Buat Ngasih Makan Cukup Perlu Buat Anak-anak Sekolah Cukup Perlu Buat Nyekolahin Anak-anak Orang Lain Cukup Perlu Buat Beli Rumah Cukup Beliin Rumah Untuk Orang Lain Cukup Perlu Buat Kemekah Cukup Buat Ngongkosin Orang Kemekah Cukup Beli Apartemen Cukup Ngapain Kayak Benar Nah Orang Yang Cukup Ini Dia Ada Dalilnya Wa May Yatawakal Al Allah Fahua Ataulah Kayak Tiga Barang Siapa Yang Bertawakal Kepada Allah Maka Baginya Allah Cukupi Berarti Orang Yang Hidupnya Akan Selalu Dicukupi Allah Adalah Orang Yang Hatinya Tidak Menduakan Allah Dengan Apapun Siapapun Makanya Punya Tabungan Ya Sudah Tabungan Aja Jaminan Kita Bukan Dari Tabungan Jaminan Dari Allah Punya Tabungan Juga Kalau Bikin Bermasalah Gampang Wah Saya Punya Aset Bikin Aja Asetnya Bermasalah Tidak Bisa Dijual Oh Benar Ada Seseorang Yang Semoga Allah Menyayangi Dan Menolong Beliau Beliau Tanahnya Luas Sampai Sebendel Begini Tapi Ada Masalah Kurang Tanda Tangan Ini Itu Sehingga Tidak Bisa Tanahnya Banyak Wah Kalau Diuangkan Wah Sudahlah Banyak Sekali Tapi Macet Dan Hidupnya Sangat Sederhana Karena Ada Satu Tahapan Yang Membuat Si Surat Tanah Itu Ada Kekurangan Tuh Aset Punya Tabungan Punya Gelar Pangkat Jabatan Relasi Jangan Jangan Sandaran Siapapun Apapun Hati Ini Harus Merasa Terjamin Tercukupi Terlindungi Oleh Allah Semata Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Maula Wa Ni'mal Nasir Bahasa Sederhananya Adalah Jangan Ada Kemelekatan Kalau Melekat Itu Kan Selalu Benar Perangkau Itu Melekat Di Amplop Berarti Dia Selalu Nempel Dengan Amplop Itu Nah Siapa Sekarang Yang Nempel Di Hati Kita Itu Menentukan Kedudukan Kita Di Sisi Allah Kalau Yang Nempelnya Harta Yang Nempelnya Gelar Yang Nempelnya Pangkat Yang Nempelnya Jabatan Penampilan Ada Dia Berusaha Keras Supaya Populer Karena Dia Merasa Dengan Populer Dia Sukses Gak Ada Apa-apanya Saya Juga Suka Heran Siapa Yang Suka Ngotot Pengen Populer Yang Kasian Dia Pengen Populer Tapi Di Sisi Allah Tidak Ada Takdirnya Dia Populer Sudah Sejungkir Balik Tetap Weh Followernya Cuma Dia Lagi Dia Lagi Ada Di ruangan Ini Juga Yang Pernah Di Uji Populer Ya Boleh Coba Populer Populer Juga Kena Angin Mules Sudah Maksudnya Maksudnya Jangan Kesaya Pak Ya Itu Makin Jelas Nah Sedekah Buat Yang Lain Ya Alhamdulillah Begitulah Masih Ingat Perempuan Mikropon Ini Ini Mikropon Bagus Ini Mikropon Penting Ini Mikropon Mahal Ini Mikropon Saya Suka Tapi Saya Tidak Mau Mikropon Ini Melekat Di Tangan Saya Kalau Mikropon Ini Melekat Di Tangan Saya Saya Pasti Tidak Normal Benar Mau Makan Gimana Mau Salaman Gimana Mau Membelai Bagaimana Tidak Normal Jadi Mikropon Ini Ada Waktunya Di Tangan Ada Waktunya Di Sini Kalau Sudah Melekat Di Hati Sesuatu Selain Allah Pasti Tidak Normal Yang Melekat Di Hatinya Uang Udah Uang Saja Itu Dari Bangun Tidur Ngobrol Uang 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 Dia Tidak Akan Bisa Ngurus Anaknya Dengan Benar Tidak Akan Bisa Ngurus Keluarganya Dengan Benar Karena Uang Itu Sudah Memlekat Tuhannya Adalah Uang Sama Yang Cinta 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 You Are My Everything You Are Always In My Heart Lebay Jangan Percaya Pak Kalau Istri Bapak Mengatakan Ke Bapak Begini Oh My Husband You Are My Everything Hah Musrika Jangan 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 Terpesona Eh Dengar Istri Kayak Gini Segala Galanya Bagiku Apa Aku Mati Kau Kawin Lagi Jangan Jangan Tidak Boleh Ada Kemelekatan Cinta Cinta Dengan Keluarga Tapi Ya Enggak Ada Melekat Waktunya Dekat Dekat Selebihnya Dengan Allah Jadi Gimana Teknisnya Supaya Enggak Ada Kemelekatan Gini Supaya Copot Dari Perangko Itu Enggang Robek Caranya Gini Ini Sudah Sering Diingatkan Disini Tiap Ingat Kepada Sesuatu Selain Allah Segera Zikrullah Ingat Allah Ingat Anak Ingat Segera Ingat Ini Anak Ciptaan Ini Anak Yang Mendesain Ini Anak Milik Ini Anak Setiap Saat Dalam Kekuasaan Ini Anak Hatinya Dibulak Balik Hati Oleh Nah Lebih tenangkan Kalau ingat Anak Enggak ingat Alup Ya Waktu Cucu Lahir Cucu Keberapa Nih Adalah Sepuluh Kalau gak salah Jangan Berarti Aki-aki Jangan Jangan Begitu Hadir Tapi Terserah Itu Juga Enggak Ngepek Menyebut Aki Jangan Dicebut Nenek Dengar Cucu Kan Salah Satu Cucu Lahirnya Mikro Prematur Lima Setengah Bulan Hampir 6 Bulan Baru 800 Gram Sebesar Ini Bisa Dibayangkan Bayi Sebesar Tangan Ini Segini Kecil Sekali Belum Jadi Belum Lengkap Jantungnya Masih Bocor Kan Belum Utuh Kalau Enggak Ingat Kepada Allah Itu Gimana Ngasih Makannya Ngasih Minumnya Karena Sangat Kecil Bayinya Ya Alhamdulillah Ibu Bapak Tenang Tenang Ya Ya Walaupun Pasti Berkecamuk Dan Mereka Yakin Ini Ciptaan Allah Alhamdulillah Sekarang Sudah 5,3 Kilogram Saya Memenayangkan Sesuatu Tapi Takut Jadi Kotor Hati Bayi Ini Masih Kecil Kalau Dinyanyikan Lagu Nina Bobo Nangis Tapi Kalau Dibacakan Quran Ijin Allah Dia Tertawa Benar Ini Saya Juga Dapat Kirimannya Kemarin Tapi Sayang Kamu Tayangkan Tayangkan Jangan Ya Suaranya Saja Ya Kamera Alhamdulillah Alhamdulillah Tuh Ketawa Kalau Disebut Di Lagu Nina Bobo Dia Nangis Saya Minta Maaf Yang Namanya Nina Ya Bukan Ini Tidak Saya Tayangkan Di Medsos Karena Memang Saya Tidak Mau Menayangkan Keluarga Seminimal Sajalah Tetapi Ini Menunjukkan Kalau Ingat Kalau Berat Sekali Mata Belum Jadi Telat Lima Menit Dioperasi Bisa Jadi Buta Kemudian Telinganya Juga Ketika Dites Tidak Mendengar Aduh Saya Sampai Ya Allah Ijinkan Cucu Amba Ini Bisa Mendengar Namamu Ayat Ayat Alhamdulillah Sekarang Kalau dipanggil Mariam Dia menoleh Sudah Bisa Namanya Mariam Sudah Bisa Masya Allah Masya Allah Kalau Tidak Ingat Allah Pasti Berat Belum Lagi Biaya Di Masa Apa Namanya Nicu Itu Berapa Sehari 8 Juta Sehari Itu Tidak Usah Bapak Pengen Masuk Kesana Kecil Tapi Ada Rizkinya Masya Allah Masya Allah Ingat Ke Suami Ingat Ke Suami Ciptaan Siapa Suami Ciptaan Siapa Suami Yang Milik Siapa Milik Ibu Milik Allah Yang Benar Sudah Kalau Milik Allah Enggak Terlalu Menguasai Yang Membulak Balik Hati Suami Siapa Ibu Bisa Membulak Balik Hati Suami Tidak Jawab Kira-kira Ini bagi yang Lagi bersuami Gimana caranya Ngebulak Balik Hati Suam Ibu Jawab Kira-kira Dandan Ngepek Nggak Bu Ngepek Sebentar Centil Ngepek Tidak Masakan Enak Ngepek Tidak Yang Berefek Itu Satu Bu Mau Tau Ibu Disukai Allah Jadi Ibu Nggak usah Overacting Ingin Disukai Suami Ibu Sekuat Tenaga Jadi Istri Yang Disukai Allah Nanti Salah Satu Hadiahnya Adalah Allah Ngebulak Balik Hati Suami Beneran Makin Makin Lagi Nggak 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 Bisa Ngurus Apa Yakin Saja Karena Memang Hatinya Udah Menuhankan Itu Yang Nggak Jelas Itu Ini Serius Hadirin Banyaknya Orang Tidak Bahagia Dalam Rumah Tangga Saling Menuhankan Ini Juga Eh Bapak Kenapa Toba Lelaki Enggak Banyak Ngomong Banyak Toba Kenapa Orang Rumah Tangga Jadi Banyak Masalah Kita Yang Nggak Bener Allah Tahu Dosa Saya Apa Karena Nggak Ngaku Lagi Dosanya Itu Nggak Ngaku Tapi Kan Saya Sudah Memberi Nasehat 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 Apa Kediri Sendiri Aja Nggak Dinasehat Tapi Kan Saya Sudah Ngasih Contoh Ngasih Contoh Apa Saya Kan Sudah Nyuruh Anak Anak Saya Ngaji Bapak Ngaji Enggak Saya Kan Baga Nyuruh Gitu Ya Jadilah Laki Membanyak Tobat Minta Ampun Kalau Di rumah Banyak Masalah Udah Cuman Air Mata Tobat Obatnya Karena Semua Kepahitan Diundang Oleh Dosa Maaf Ya Bu Pak Kalau ingin Dekat Dengan Allah Nggak Bisa Menangisi Dosa Nggak Bisa Dosa Terbesar Kita Adalah Hati Kita Menduakan Allah Menyekutukan Allah Dengan Yang Lain Berbahagialah Bagi yang Tidak Terlalu Cinta Dengan Apapun Enteng Ayo Ingat Sesuatu Ingat Allah Wah Ini harga rumah Sekarang Turun Nggak Apa-apalah Itu juga Rumah Milik Allah Dulu Saya Beli 2M Sekarang Jadi 2,5M Wah itu Naik Berarti Iya Tapi Pasaran 3M Wah Em 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 Kalau kita Jual sesuatu Murah Berarti kita Nyenengin Orang Betul Nggak Usah Selalu Untung Dalam Bentuk Uang Beli Duren Durennya Busuk Untung Atau Rugi Beli Duren Duren Durennya Busuk Untung Atau Rugi Untung Untung Nggak Ketimpa Duren Betul Untung Satu Untung 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 Sudah Nolong Tukang Duren Berkurang Yang Busuk Satu Benar Kasian Dia Harus Jual Duren Busuk Yang Kedua Nolong Saudara Kita Jadi Dia Nggak Beli Duren Busuk Apa Apa Nggak Ada Duren Satu Kita Nggak Akan Mati Pangkat Nggak Akan Turun Rambut Nggak Akan Rontok Apa Ruginya Benar Dan Emang Kita Nggak Ada Rezeki Duren Makanya Nggak Dapet Juga Relax Hadirin Kalau Ibu Ngambek Duren Jadi Manis Sok Ngambek Kan Ada Yang Beli Jeruk Dua Kilo Asem Marah Ketukang Jeruk Eh Bang Ini Jeruk Apaan Saya Asem Semua Ibu Berapa Kilo Dua Kilo Belinya Ibu Dua Kilo Saya Dua Karung Udah Jelas Hadirin Biasa Aja Ya Kalau Musim mutasi Di kantor Biasa Aja Ini Kantor Musim mutasi Jadi Leka Ingat Allah Daripada Ingat mutasi Lebih baik Ingat Allah Ya Allah Terserah Padamu Suami Saya Mau dikasih Kedudukan Jabatan Apa Yang penting Barokah Jangan Sampai Jabatannya Menjauhkan Dari Engkau Jangan Sampai Jabatannya Membuat Keluarga Kami Bergelimang Harta Haram Gak Penting Jabatan Yang mana Aja Yang penting Jabatan Yang koridoi Itu Zikir Wah Ini Bisnis Lagi Banyak Saingan Biarin Saingan Juga Yang ngasih Rezekinya Allah Mungkinkah Rezeki Kita Berkurang Gara-gara Saingan Jawab Atuh Hadirin Allah Jadi Bingung Gitu Nggak sih Kalau ada Jawab Mungkinkah Rezeki Kita Diambil Oleh Saingan Kita Gak Mungkin Saingan Kita Juga Allah Yang Ciptakan Allah Yang Ngasih Rezeki Tapi Bener Loh Sesudah Warung Tetangga Itu Buka Warung Kami Jadi Sedikit Pembelinya Emang Segitu Jatahnya Emang Kalau Ada Orang Buka Warung Di Sana Keluarga Kita Langsung Nggak Dikasih Rezeki Coba Lihat Anak Anak Jadi Kreatif Dagang Ke Sekolah Istri Jadi Kreatif Banyak Caranya Kalau Nganerlin Rezeki Sesuai Rencana Ini Nggak Pada Hidup Nggak Jelas Rencananya Di Tempat Kami Ada Mas Punto Yang Saya Ceritakan Itu Mata Tidak Lihat Tunan Netra Kaki Lumpuh Umur 36 Tahun Saya Nanya Mas Gimana 36 Tahun Hidup Rezeki Ada Ada Beliau Tinggalnya Di Masjid Lantai Empat Gimana Lihat Makanan Mas Yang Turun Makanan Yang Naik Makanan Yang Naik Iya Beneran Mas Suka Masak Enggak 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 Kelihatan Makan Macem Terakhir Ini Insyaallah Tanggal 24 November Akad Nikah Alhamdulillah Kenapa Bapak Jadi Bungong Biasanya Pasti Aneh Kan Enggak Ada Yang Aneh Kalau Ingat Allah Siapa Yang Nyiptakan Mas Punto Siapa Siapa Yang Nyiptakan Calon Istrinya Yang Atur Jodoh Siapa Ada Yang Bisa Menghalangi Tidak Tidak Tau Nggak Istrinya Memang Cari Suami Yang Lupuh Karena Baginya Itu Ladang Amal Ada Namanya Mas Ferry John Sahabat Saya Juga Tunanetra Istrinya Memang Nyari Suami Yang Tunanetra Karena Ingin Menuntun Suami Di Dunia Agar Beliau Dituntun Allah Dunia Dan Akhir Makanya Eh Jangan Banyak Keinginannya Enggak Enggak Tapi Kan Saya Ingin Istri Itu Cakep Kaya Solehah Apal Quran Akhlaknya Mulia Ya Enggak Apa-apa Saudara Mau Sama Dia Kan Masalahnya Dia Mau Enggak Sama Saudara Itu Kan Kalau Hanya Ingin Masuk Wah Gratis Ingat Apapun Segera Ingat Allah Nah Itu Tekniknya Pokoknya Kalau Sudah Delay Lambat Ingat Ke Allah Pasti Allah Ngasih Alarm Tau Alarmnya Apa Gelisah Itu Alarm Udah Pasti Enggak Ingat Ke Allah Kalau Ingat Ke Allah Kualadzi Ang Jal Sakina Aradu Ayat 28 Ala Bidzikrillah Ala Bidzikrillah Tatma Innul Gulub Camkan Hatimu Hanya Akan Tenteram Dengan Mengingat Allah Sudahlah Sekarang Ngobrol Apapun Kaitkan Kepada Allah Wah Gimana Nonton Sepak Bola Ya Kaitkan Ke Allah Gimana Ngaitkannya Itu yang Sepak Bola Mahluk Allah Semuanya Allah Udah Tahu Golnya Kapan Kemana Berapa Lawan Berapa Ya kan Kenapa Kita harus Jinkrak Jinkrak Biasa Nonton Masa Bila duduk Ya Udah Nggak Ngepek Saudara Teriak Sekeras 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 Apapun Di depan TV Kekiri Kekiri Nggak Mungkin Saya Kalau Nonton Sepak Bola Pasrah Terserah Allah Saya Emang Nggak Main Masa Saya Gembira Atas Penderitaan Orang Dahlah Nggak Rame Dong Kalau Semua Orang Pikirannya Gitu Justru Ramenya Disana Lihat Perilaku Orang Kalau Nonton Sepak Bola Mata Lihat Itu Orang Lari Ngejar Bola Dan Tidak Ada Yang Buka HP Apa Pelajarannya Ya kan Juga Main HP Dulu Ngebales WA Atau Selfie Orang Kalau Sudah Punya Gol Punya Tujuan Semua Fokus Kesana Betul Kita Sholat Kod Komat Solat Kod Komat Solat Balap Kita Komat Dengan Balas WA Lagi Solat Getar Allah Akbar Selesai Solat Assalamualaikum Subhanallah Subhanallah Gimana Terima kasih Ibu Bapak yang baik Duhur kita Jam 11.41 20 menit lagi Insyaallah Ya Jadi Amalannya Sekarang Adalah Tiap Ingat Sesuatu Langsung Ingat Allah Mata Melihat Sesuatu Hati Ingat Penciptanya Oh Denazah Tau Denazah Yang Kelumpuhan Otak Kemarin Di Malaysia Sama-sama Dengan beliau Hapal Hapal Al-Quran Itu Bukan Hanya Hapal Saja Tapi Hapal Dengan Halaman Tempat Dan Artinya Jadi Kita Kalau Ngecek Baca Terjemah Beliau Sudah Tau Saya Cerama Di awal Pas Dengar Beliau Asat Tutung Hadir Orang Terjemah Langsung Hapal Itu Anak Kecil Usia Berapa 10 Tahun Otaknya Lumpuh Tapi Hapal Quran Hanya Dalam Berapa Bulan 7 Bulan Hapal Quran Seluruhnya Dengan Tempat Lokasi Terjemah Terjemah Luar Biasa Padahal Diterjemahkan Dari Terjemah Quran Di Bahasa Malaysia Tetap Bisa Menjawab Mata Lihat Dek Najah Hati Ingat Karena Kalau Kita Kagum Ke Orangnya Cuman Segitu Selesai Tapi Oh Allah Menunjukkan Kekuasaannya Bagaimana Orang Diberikan Kelumpuhan Otak Tapi Bisa Ingat Kita Otaknya Normal Tapi Enggak Ingat Ingat Apa Harus Dilumpuhkan Seperti Siapa Ibu Ibu Yang Dipenjara Lalu Sekarang Sudah Hapal Quran Kenapa Ibu Ibu Ini Belum Dipenjara Eh Belum Belum Hapal Karena Belum Belum Menghapal Terima kasih Rekan-rekan Sekalian Sambil 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 Akan Bertukar Pikiran Kalau Ada Yang Bertanya Sambil Bersedekah Ya Nah Sedekah Itu Bisa Menjadi Sarana Latihan Cebet Cebet Aja Hadirin Kalau Ngeluarin Uang Tuh Tidak Usah Kebanyakan Mikir Pertama Kita Udah Tahu Jumlahnya Jangan Suka Ruh Mili Ini Ada 100 Dengan 20 Mili Eh Kelihatan Yang 5000 Turun Yang 5000 Eh Yang 2000 Itu Yang Keluar Jangan Atut Salah Satu Dia Antara Riadoh Untuk Yakin Itu Adalah Dalam Bersedekah Karena Orang Yang Yakin Kepada Allah De Salah Satu Dengar Ciri Orang Yang Yakin Kepada Allah Dia Tidak Akan Kikir Alat Ukur Keyakinan Kepada Allah Di Antaranya Ada Kikirisme Ya Ibu Mau Pertanya Silahkan Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ini Maaf Saya Hanya Perpanjangan Resign Saja Karena Ini Titipan Dari Teman Temannya Ada Disini Tapi Tidak Silahkan Bu Jadi Teman Teman Saya Ini Suaminya Gemar Selingkuh Apa Gemar Selingkuh Gitu Dan Hobinya Gitu Jadi Sudah Sudah Diingatkan Berkali-kali Bahkan Sudah Bersumpah Demi Allah Di depan Orang tua Tetapi Kambuh Kambuh Lagi Kambuh Lagi Bersumpah Demi Allah Dengan Al-Quran Tapi Tetap Tomat Terus Tobat Kumat Nah Ini terjadi Sejak Anaknya Masih Kecil Sehingga Sekarang Anaknya Kelas Tiga Anak Laki-laki Sebetulnya Beliau Sudah Tidak Betah Tetapi Karena Memikirkan Anak Perlu Biaya Sehingga Ini Ya Menjadi Bahan Pikiran Yang Tidak Dengan Disuruh nikah Lagi Atau Bu Supaya Tidak Dosa Disuruh nikah Saja Saya Mengerti Ini Tidak Mudah Tapi Daripada Ini Bukan Ibu Ini Hanya Dari Orang Surat Tapi Berganti Ganti Gitu Pasangannya Jadi Bukan Itu Saja Bukan Satu Orang Jadi Memang Hobi Mungkin Kalau Nikah Berapapun Juga Akan Tetap Seperti Itu Karena Memang Ganti Pasangan Terus Belum Tentu Kalau Sudah Halal Mungkin Sudah Lebih Baik Kalau Tidak Halal Akan Ganti Ganti Karena Napsu Seperti Itu Bu Kalau Halal Kan Beda Lagi Urusannya Dengan Tidak Halal Kebetulan Ini Pekerjaannya Itu Ganti Ganti Juga Bukan Rider Ojo Rider Gojek Jadi Kalau Untuk Dua Mungkin Tidak Tidak Mencukupi Untuk Kebutuhan Keluarga Gimana Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Kata Saya Juga Kalau Bertanya Jangan Yang Ribet Kenapa Orang Berjina Orang Berjina Karena Tidak Takut Kepada Allah Alias Kurang Iman Kalau Orang Punya Iman Tidak Berjina Ibu Istiqoroh Sajah Minta Ke Allah Ini Kepada Yang Bertanya Istiqoroh Jangan Takut Tentang Rejeki Rejeki Itu Dari Allah Nanti Kalau Ini Keluarga Bisa Membuat Jauh Dari Allah Membuat Jadi Banyak Dosa Belum Lagi Penyakit Memang Pisah Itu Sesuatu Yang Tidak Dianjurkan Tetapi Kalau Barang Jadi Dosa Jadi Jauh Dari Allah Jadi Kemaksiatan Maka Pisah Bisa Jadi Kebaikan Ya Gimana Rejeki Anak Ada Nanti Allah Ngasih Rejekinya Karena Allah Lihat Ini Mau Cari Jaminan Dari Mahluk Cari Jaminan Dari Allah Ya Makin Yakin Itu Makin Terjamin Anak Anak Sesuai Dengan Prasangka Hambaku Jadi Kalau Kita Yakin Allah Akan Menjamin Dijamin Yakin Allah Mengabulkan Dikabulkan Tapi Ah Kayaknya Enggak Dan Allah Tahu Isi hati Nah Yakin Ini Harus Berbuah Pada Patuh Yakin Allah Ngasih Rejeki Tapi Tidak Sholat Tidak Ibadah Tidak Nyambung Itu Lamunan Terakhir Kerasaan Sering Nanya Ya Pasal Gak Habis Pertanyaannya Gimana Semangat Tidak Pengajian TNI Hadirin Alhamdulillah Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatul Barakatuh Pertanyaan Saya Tidak Ribet Yang Lagi Dibicarakan Sekarang Misalnya Ada Pejabat Atau Tentara Atau Polisi Yang Matinya Dibunuh Teroris Apakah Mati Sahid Yang Kedua Saya Pernah Dengar Dosa Jariah Kalau Misalnya Orang Sudah Mati Mengalir Terus Apakah Semua Pemimpin Teroris Dan Aliran Yang Salah Yang Sesat Apakah Mendapat Dosa Jariah Karena Mengajarkan Yang Salah Pada Pengikutnya Mohon penyeselnya Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Tambah Masalah Gini Hadirin Kalau Kita Melihat Seperti Itu Ya Kekerasan Kekerasan Kita Langsung Merujuk Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Apakah Rasulullah Mengajarkan Seperti Itu Atau Tidak Sepengetahuan Saya Akhlakul Karimah Itu Merupakan Inama Bu'idstu Li'utam Mima Mak Karimal Akhlak Sesungguhnya Aku Diutus Kebumi Hanyalah Untuk Menyempurnakan Kemuliaan Akhlak Nah Sempurnanya Akhlak Itu Pilarnya Dua Kepada Pencipta Bertauhid Tidak Menuhankan Apapun Kepada Ciptaan Prohmatan Lin Alamin Jadi Kepada Allah Seperti Yang Tadi Dikatakan Tidak Ada Kemelekatan Yang Lain Kecuali Ke Allah Tidak Ada Menuhankan Apapun Dan Kepada Ciptaan Allah Kita Rohmat Islam Masuk Ke Indonesia Indonesia Ini Menjadi Negara Terbesar Di Dunia Umatnya Beragama Islam Tidak Pernah Ada Serangan Dari Negara Islam Manapun Ke Indonesia Tapi Mengapa Ini Jadi Negara Yang Umat Islam Terbesar Dari Mana Masuknya Dari Kemuliaan Akhlak Para Pendakwah Dan Para Pedagang Itulah Dengar Ini Satu Ayat Ali Imran 159 A'udhu Billahi Min Shaitan Yerajim Fabima Rahmati Min Allah Lintal Lahu Walaukunt Tafatun Golijol Kalbi Lan Fatu Min Hawli Hanya Dengan Rahmat Allah Wahai Muhammad Engkau Bersikap Lemah Lembut Sekiranya Engkau Bersikap Keras Dan Berhati Kasar Lan Fatu Min Hawli Niscaya Orang Akan Menjauh Dari Sisi Maafkan Lah Mereka Dan Mohonkan Ampunan Untuk Mereka Dan Bermusyawarah Dengan Mereka Dalam Urusan Itu Jikalau Engkau Sudah Bulatkan Dekat Sesudah Musyawarah Pasarahkan Sesungguhnya Allah Mencintai Orang Yang Tawakal Dari Ayat Ini Saja Tidak Ada Perbuatan Zolim Kepada Siapapun Rasulullah Sallallahu Mereka Pernah Menceritakan Seorang Wanita Pezina Bani Israel Jaman Sebelumnya Melihat Anjing Kehausan Lalu Turun Kesumur Ngambil Air Dan Memberi Minum Seekor Anjing Ini Dan Hasilnya Allah Mensyukuri Kebaikan Wanita Ini Dengan Diampuni Dosanya Memberi Minum Seekor Anjing Saja Allah Sudah Memberikan Ampunan Jadi Gimana Perilaku Keji Kejam Itu Tidak Ada Dalam Ajaran Islam Itu Sajalah Jawabannya Terima Kasih Hadirin Bapak Ibu Terima Kasih Mudah-mudahan Ada Umur Kita Jumpa Lagi Kapan 3 Desember Saya Masih Ada Oh Sudah Dari Mana Belum Tentu Saya Hidup Doakan Supaya Hidup Dan Manfaat Al-Fatiha Allah Dua Yang Maha Mengetahui Mengetahui Segalanya Ampuni Kami Ya Allah Engkau Saksikan Setiap Dosa Dan Masihat Yang kami Berbuat Ampuni Kami Lebih Banyak Melupakan Mu Daripada Mengingat Mu Ampuni Ya Allah Kami Lebih Sibuk Mencari Pujian Makhluf Daripada Mencari Keriduhan Ampuni Ya Allah Kami Jarang Sekali Menyukuri Karuniamu Bahkan Betapa Banyak Karunia Yang Kau Berikan Yang Kami Gunakan Untuk Berbuat Masyiat Dan Dosa Kepadamu Ampuni Kami Sering Berburuk Sangka Kepada Takdirmu Sering Kali Hati Kami Kecewa Dan Tidak Ridho Dengan Ketentuannya Padahal Setiap Takdirmu Pasti Yang Terbaik Bagi Kami Ya Allah Ampuni Kami Jarang Bersabar Ketika Ujian Hidup Harus Kami Jalani Padahal Engkau Sudah Memberikan Ujian Terbaik Agar Kami Bergedudukan Di Sisimu Ya Rob Ampuni Segala Kezoliman Kami Kepada Orang Tua Jangan Biarkan Orang Tua Kami Kecewa Melahirkan Kami Berikan Kesempatan Kami Memberikan Terbaik Bagi Ibu Bapak Jadikan Umur Yang Tersisa Ini Bisa Menjadi Jalan Hidayah Jalan Kebahagiaan Jalan Husnul Khotima Allah Ya Allah Jadikan Umur Yang Tersisa Ini Bisa Bermanfaat Bagi Keluarga Ampuni Kami Belum Jadi Orang Tua Yang Aman Jangan Biarkan Anak Anak Kami Menjadi Sangsara Dan Hina Tersesat Karena Kelalaian Kami Bimbing Agar Kami Jadi Orang Tua Yang Bisa Menuntun Anak Anak Di Jalan Yang Koridoi Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhurriyatina Kurrata Ayun Wajalna Lilmutaqina Imam Karuniakan Pendamping Terbaik Ya Allah Bagi yang Menantikannya Engkau Yang Maha Mengatur Pendamping Yang Menguatkan Iman Pendamping Yang Menguatkan Amal Pendamping Yang Dapat Membuat Kami Semakin Dekat Dengan Ya Allah Berikan Kecukupan Rizki Yang Halal Yang Berkah Yang Membuat Kami Dekat Dengan Maslahat Bagi Amba Amba Ya Allah Sembuhkan Yang Sedang Sakit Ya Syafi Karuniakan Kepada Kami Lahir Batin Sehat Walafiat Jadikan Kesehatan Ini Menjadilah Dalam Soleh Kami Duhai Allah Karuniakan Kepada Kami Keningian Selalu Khusu Dalam Sujud Dalam Solat Mata Yang Selalu Akrab Dengan Al-Quran Lisan Yang Selalu Basah Menyebut Namamu Yang Kau Terperlihara Yang Kau Ijabah Doanya Karuniakan Kepada 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 Akhlak Yang Bisa Menjadi Bukti Indah Agamamu Allah Kamu Yang Yang Pernah Menyakiti Kami Ya Rob Bimbing Para Pemimpin Kami Ya Allah Agar Jadi Amba Yang Takut Padamu Jadikan Menjadi Amba Yang Adil Amanah Jujur Yang Dapat Membimbing Umat Di Jalan Kami Berlindung Kepadamu Ya Allah Dari Para Pemimpin Yang Bisa Membuat Umat Jauh Darimu Engkau Menguasai Segala Galanya Ya Karim Allah Ma'aizal Islam Wal Muslimin Lindungilah Saudara Kami Di Palestina Atau Di Penjuru Bumi Manapun Yang Kau Saksikan Dizalim Ya Allah Engkau Pelindung Yang Maha Kokoh Engkau Yang Menguatkan Iman Engkau Yang Menjaga Engkau Yang Tidak Pernah Mengecewakan Rabbana Adina Miladun Ka Rahma Wahai Lana Min Amrina Rushada Undang Jamah Ini Kebahit Lohmu Ya Rab Jamuh Dengan Kesempurnaan Ibadah Haji Aja Mabrud Mabrura Allahumma Innan Nasaluka Imanan Kamilan Wayakinan Sadikan Wa Kolban Khosian Wat Tawbatan Nasukan Wat Tawbatan Qoblal Maut War Rahmatan Aindal Maut Wa Magfiratan Badal Maut Allahumma Hawin Alain Hafiz Karat Il Maut Allahumma Inna Nasaluka Husnal Khatima Wa Na'udzubika Min Su'il Khatima Allahumma Inna Nasaluka Ridha Kawal Jannah Wa Na'udzubika Min Sakhati Kawal Na' Berkahi Masjid Ini Ya Allah Berkahi Siapapun Yang Memakmurkan Membangun Tekabal Alhamdulillah Terima kasih Mudah-mudahan Ada takdir Jumpa Tanggal Tiga Ya Boleh Ajak Yang Lain Subhanallahumma Bi Hamdi Asyadu Ala Ilaha Ila Anta Astagfir Wa Atubu Ila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh E Alhamdulillah Oh K Wabarakatuh So K Terima kasih.